ke kanan ya supaya botolnya tidak terbuka jadi kita puternya ke kanan kalau kita pakai gilingannya yang agak halus berarti kita agak rapatkan kalau kita kasar kita putar ke kanan supaya dapat gilingannya kasar tapi kalau kita bikin halus berarti ini akan kita rapatkan ini akan kapatnya halus halo sobat-sobat semua kali ini saya ada mainan kecil ya mainan kecil tapi ini sangat banyak yaitu gilingan latar yang sangat efektif sekali ya kalau kita ada acara-acara bakar-bakar atau kita acara-acara bagi ini sangat baik serangan nah ini barangnya seperti ini secara penggunaan boxing ya barangnya seperti ini kita langsung buka aja ini kita tentunya barangnya dari ulan tukar ya saya berikan dari ulan tukar inilah bentuknya di gilingan wadah ya ini barangnya tukar nah disini kita bisa setting ya kita setel bentuk kalau gilingannya mau kasar atau mau halus ini bisa kita putar kita mau seperti apa bisa kita atur disini jadi saat kita ada acara mau acara barbecue atau suki-suki ini bisa kita pakai dan langsung aja ya kita bisa isi dengan ladangnya saya bisa diletakkan seberapa sih efektifnya dari ini kalau gilingan meladai barangnya sangat kecil sekali berangnya kayak gitu selamat menikmati seberapa efektif sekarang kita coba praktekkan ya teman-teman caranya kita menggerinda atau menggiling atau menggerus dari lada yang ada di dalam botol ini dan kita putarannya ke kanan ya supaya botolnya tidak terbuka jadi kita putarnya ke kanan lada nya akan keluar seperti ini kalau kita pakai gilingannya yang agak halus berarti kita agak rapatkan kalau kita kasar berarti kita putar ke kanan supaya dapat gilingannya kasar tapi kalau kita bikin halus berarti ini akan kita rapatkan ya ini akan dapatnya halus nah ini yang keluar halus nah seperti ini sangat simpel sekali ya gerinda lada ini ya gerinda lada ini dan botolnya juga simpel dan harganya juga sangat murah ya sangat terjangkau sekali dengan botol ini dan bentuknya juga manis ya kalau ditaruh di dapur juga manis dan ini dari tiga sisa tiga ini barang-barangnya juga akan menghiasi dapur ibu-ibu ya dapur sobat-sobat seperti ini barangnya akan bisa menghiasi di dapur kita bisa isi selain lada juga bisa benuk tumbar ini juga bisa ya jadi tumbar atau kalau kita punya garam kasar juga bisa kita masukkan kita giling disini ya cukup simpel sekali dari video review ya review pemakaian gerinda atau penggiling lada dari one two cup ini sangat simpel sekali dan sangat banyak bermanfaat saat kita bikin acara barbecue atau suki-suki suki-yaki ya ini sangat bermanfaat sekali atau kita lagi makan-makan kita kurang pedas pakai lada tinggal diputer aja ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman jangan lupa komen ya di video saya ini biar saya ada perbaikan-perbaikan lagi dalam melakukan review ya dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe di video saya ini terima kasih telah menonton video saya ini selamat menikmati terima kasih